Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Kapan Indonesia 1 juta kasus covid-19? Begini prediksinya Anda ingin tahu model prediksi clinical epidemiology Atas pertambahan kasus yang terlaporkan harian Dengan jumlah kasus faktual dikalikan 27 Menunjukkan gaban angka 1 juta kasus akan dilaporkan oleh jurubijara Lihatlah perhitungan yang saya buat di bawah ini Dari dokter Tifa Kalau dilihat perlipat duanya setiap 2 hari sekali Worst scenario Terjadi bila gerbang DKI Jakarta dan daerah merah lainnya tidak di lockdown Dan isi mangkok manusia bersama virus covid-19 Berlompatan keluar dari segala arah 27 Maret 2020 Seribu plus 29 Maret 2020 Seribu plus 31 Maret 2020 Seribu plus 2 April 2020 Seribu plus 4 April 2020 Seribu plus 8 April 2020 Seribu plus 32 Maret 2020 10 April 2020 Seribu plus 12 April 2020 Seribu plus Seribu plus 14 April 2020 Seribu plus Dan 16 April 2020 Seribu plus Moderate skenario Bila DKI Jakarta dan daerah merah lainnya di lockdown Berlipatan kasus menjadi perlima hari sekali 27 Maret 2020 Seribu plus 1 April 2020 Seribu plus 6 April 2024 Seribu plus 11 April 2020 Seribu plus 16 April 2020 Seribu plus 21 April 2020 Seribu plus 26 April 2020 Seribu plus 1 Mei 2020 128 ribu plus 6 Mei 2020 256 ribu plus 11 Mei 2020 512 ribu plus 16 Mei 2020 1 juta 24 ribu plus Artinya Jumlah kasus dilaporkan sebesar 1 juta kasus Akan terjadi pada Hari ke-44 Sampai dengan hari ke-74 Masih dalam suasana bulan Ramadan Kita akan merasakan Ramadan yang sangat berbeda Untuk pertama kalinya dalam 1.500 tahun Senyap dan hening Masjid-masjid kosong Pesantren-pesantren senyap Mengelah nafas Astagfirullahaladzim Ini hanya hitungan manusia dan ilmu Allah bergandak atas skala sesuatunya Doa bisa mengubah takdir Dan semoga Allah menurunkan keajaiban Ayo Kita semua ihtiar dengan semangat dan tegar Jaga diri masing-masing Penulis adalah Dr. Tifauzia Tiasuma Sudah terlambat lockdown Ya siapkan saja guburan masak Dr. Tifauzia Mengapa ia tak gencar lagi berteriak lockdown Karena kondisi Indonesia saat ini Juga negara-negara lain Di minggu ke-4 perjalanan COVID-19 Sudah masuk dalam fase kedua penyebaran COVID-19 Menjadi lokal transmitted Ibarat perang tidak mau cepat-cepat tutup gerbang Gerbang terlambat ditutup Ya sudah musuh berhasil masuk ke dalam penting kota Lalu apa artinya Artinya Indonesia berulang jadi mangkok orang sasa Dalam mangkok itu beresikan manusia Dan juga virus corona Menjadi satu Saling kontak Saling meloncat Saling menempel Ada PDP yang dia tidak tahu Dia PDP Lalu masih bekerja di kantor Naik KRL Kemudian batuk Lalu virusnya lompat Dan menempel di bangku Bangku diduduki orang Dan tangannya memegang virus Dia gata lalu kucek-kucek Jadilah seketika Dia ODP ODP ini kemudian pulang ke rumah Disambut anak-anak Yang menggelendot dalam pelukat Jadilah anak-anak itu ODP Singkat cerita Jadilah keluarga itu keluarga ODP Tanpa merasa Kenal Ataupun kontak Dengan PDP Di dalam mangkok Mangkok raksasa Bernama Indonesia Ada mangkok-mangkok kecil Bernama Jakarta Bandung Solo Dan kota-kota lainnya Sudah mengalami lokal transmitted Parahnya adalah Karena mangkok-mangkok itu Tidak ditutup rapat Maka berlompatan lah Isi mangkok itu Manusia yang kemungkinan adalah PDP atau ODP Ke mangkok-mangkok lain Jadilah Mangkok lain Mengalami lokal transmitted Begitulah seterusnya Dan seterusnya Lantas apa yang terjadi? Pertama ya Siapkan saja Keburan masal Karena jelas Akan terjadi Banyak kasus kematian Paling kurang 10% dari PDP Dan ODP Yang berada Di dalam mangkok itu Memiliki komobit Penyakit penyerta Atau murni Dari perparahan COVID-19-nya Berikutnya adalah Kelompok PDP Tanpa kejala Dia bisa kesana Kemari Sebagai reservoid Penyebar virus Berikutnya adalah Kelompok PDP Yang sakti imunitasnya Dan sembuh sendiri Jadilah Dia membawa Imunoglobulin Berikutnya adalah PDP yang rintan Alias karir Pada waktu Daya imunitasnya turun Maka dia bisa berubah Menjadi PDP Berikutnya Lebih banyak lagi adalah UDP Terpapar Tetapi tidak terinfeksi Inilah orang yang Paling beruntung Dalam mangkok itu Siapa mereka? Orang yang mampu Memelihara Mikrobiotas Ususnya dengan baik Dengan memberi makan Mikrobiotas Usus Bahan baku terbaik Yang diberikan oleh alam Dalam bentuk Tetumbuhan beraneka ragam Dan juga warna Para pembaca Nutrisi surgawi Termasuk yang beruntung Karena mereka Paham sekali Tetumbuhan apa Yang membuat Mikrobiota itu Mereka bagus Lengkap Tumbuh dengan bagus Dan mampu menjadi Pabrik obat imunitas Seperti tubuhnya Silahkan bagi Para pembaca Nutrisi surgawi Untuk menyebar Luaskan pengetahuan Anda Kepada masyarakat Di sekitar tempat tinggal Agar mereka bisa Bersama-sama Bisa menjadi sehat Dengan cerdas Dan mampu menjadikan Usus mereka ini terjaga Menjadi ladang Tempat tumbuh Mikrobiota Pabrik imun Dalam tubuh kita Sudah pahamkan Apa yang dimaksud Dengan lokal transmit Hal tentang masker Pada hari Rabu 4 Maret Nina Febrina Seorang dokter gigi umum Meredak viral Di media-media sosial Setelah ia mengunggah Surat terbuka Terkait dengan virus COVID-19 Untuk Presiden Jokowi Surat terbuka Yang diunggah Di akun Instagram Pribadinya Berisi tentang keluhan Sebagai seorang dokter gigi Yang terdampak Kelangkaan masker Dear Pak Jokowi Wajib pakai Kami menggunakan Segala atribut Yang memang wajib Kami pakai Masker Sarung tangan Headcap Baju dokter Dan kacamata Pak Jokowi juga pasti Sudah tahu Harga masker Yang harganya Hampir dari setengah gram emas Atau mungkin Ada yang jual Setara dengan Satu gram emas Tolonglah Pak Tindak pihak-pihak Yang sangat berhidikan Kami pun tak tahu Kapan badai ini Akan berakhir Dan semoga Allah Melindungi kami Dalam menggahannya itu Dokter gigi Nina juga menyayangkan Adanya kenaikan drastis Harga masker Dan meminta Untuk pemerintah Melindak lanjuti Saat dihubungi oleh Tim redaksi DRG Nina juga menekankan Bahwa profesi yang Dia jalani Sangat membutuhkan masker Dan masker yang paling urgent Kami butuh banget Begitu katanya Sebelumnya diberitakan Adanya insentif pariwisata Sebesar 298 miliar rupiah Demi meraup Devisa Sebesar 13 triliun rupiah Insentif pada sektor pariwisata Sebesar 298 miliar rupiah Diharapkan memberikan dampak Untuk mengakselerasi wisatawan Dengan target Sebesar 736 ribu Yang difokuskan Ke pasar-pasar lain Selain China Yaitu di negara Seperti Australia Amerika Dan juga Eropa Menurut Menteri Pariwisata Dan ekonomi kreatif Wisnu Tama Target wisatawan tersebut Yang mempunyai Spending Sangat besar Di Indonesia Per arrival-nya Atau Average Spending Per arrival Kurang lebih Ditargetkan Yang merupakan Aspa Di atas 1.700 US Dolar Per kunjungan Sehingga akan mempunyai Dampak ekonomi yang besar Untuk Indonesia Begitu kata Wisnu Dari 736 ribu Yang ditargetkan Selanjut Wisnu Tama Kira-kira Akan menghasilkan Devisal Sebesar 13 triliun Rupiah Juga dengan Destinasi Dari wisatawan Nusantara Adanya diskon 30% Untuk 25% Seed Plus Dengan diskon Aftur Dan sebagainya Secara total Ke 10 Destinasi Tersebut Sekitar 50% Untuk 25% Seed Yang ada Jadi Kalaupun kita bicara Boeing 737 itu Kira-kira Ada 45 Seed Yang mendapatkan Diskon Begitu Katanya Soal Dana Alokasi Khusus Atau DAK Sebesar 147 Miliar Rupiah Di 25 Daerah Menurut Wisnu Yang dialihkan 96% Bergaitan Dengan Industri Pariwisata Agar dapat Menggerakkan Ekonomi Pariwisata Periwisata 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 Terima kasih telah menonton!